Intro Sudah, dilipat kertasnya Masukkan di gelas Kemudian beritahu Ferry-Ferry, saya sudah fokus pada objek yang ketiga Siap, ini sudah siap dengan objek yang ketiga Saya mohon fokus, merem, konsentrasi, dan bayangkan apa yang saya lihat Habis itu tulis ya 8A6, 8A6 Udah belum Oke, sekarang saya tulis Konsentrasi ya, jangan ditulis kalau gak yakin Kalau bak bunga bangke, kalau bak bunga bangke Satu, dua, tiga, sudah lancat dituliskan ini, terima kasih Cakeh Oke, kita kembali Silahkan duduk lagi deh, kita Kita keliling-keliling Potensinya ada jutaan mungkin miliaran objek di luar sana Dari besar, kecil, medium Dan saat menuliskan atau memilih objeknya Free choice kan Saat itu pun ditulis di belakang punggung saya Saya gak lihat ini hasilnya Memproyeksikannya ke Ferry kan Ini yang pertama Yang didapetin Devita, yang dikirim adalah burung Garuda Ferry? Yang didapetin Ferry apa? Lu jangan beda loh, nanti gak berkemistri kita Eh, kalau satu koinsiden Aku tulis apa? Burung Garuda Ayah tulis? Burung Garuda Yang kedua Ini sakit Eh, eh, sini Gak lu gak asik lu orangnya lu Gak, 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 gak Apaan lu? FTP kan ya? Bener Bener Sama Apa? 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 Tapi ayah bohong gak? Ini bener Demi Allah, barusan Mulai merinding tuh Mulai merinding Kayak ada yang diupin Yang ketiga ya Yang ketiga ya Yang ketiga Yang kita tadi Biketin sampah Mana? Lu nulis sampah Oh iya Oh iya Sampah Sampah Rom, ajarin Rom Begitu buka Benda yang ketiga adalah Sampah Nah, kan Baunya kayak gimana kan? Kan, itu kan Rom berarti ngeselin banget Gimana? Serem ya? Serem ya? Dan tidak ada rekesan ini Gimana sih? Kenapa bisa terjadi? Bagaimana Ferry dapat menebak Apa yang dipikirkan oleh Deswita Padahal mereka berada di tempat yang terpisah? Eksperimen ini dapat berhasil Jika antara pengirim informasi Dan penerima informasi Saling memiliki koneksi pikiran yang kuat Seperti hubungan suami istri Antara Ferry dan Deswita Ini yang disebut sebagai transference Karena Deswita dan Ferry berkomunikasi Dengan level yang sama Yaitu level kinesthetik Untuk meningkatkan keberhasilan mereka berdua Yang perlu saya lakukan adalah Meningkatkan intuisi antara mereka Yaitu dengan membawa keadaan pikiran mereka Kedalam keadaan yang maksimal Caranya adalah Dengan meminta mereka menggali memori Dan bercerita mengenai momen-momen Di saat mereka mengalami kemistri yang kuat Itu kenapa Ferry dapat menebak Apa saja objek yang dipikirkan Deswita Walaupun mereka terpisah Dan tidak saling bertemu Lintas Imaji Mencekam Saat ini saya sudah berada di rumah Bintang tamu saya Yang memulai karirnya sebagai model iklan Dan beberapa film pun Sempat dibintanginya Dia adalah Ratna Galif Senang banget Senang banget di datengin orang ganteng Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Boleh banget Tapi masuk ya Silahkan tuan sama Yuk duduk yuk Gali terima kasih Sudah menerima saya di rumahnya Yang luar biasa Dengan senang hati Kalau film sudah berapa film Tiga kali ya Yang terakhir apa Hantu ambulans kayaknya Sama almarhum Susana Pertama dibilang Masa memang dateng Aku excited ya Dari dulu aku selalu nontonin soalnya Gak ada kepikiran sih Bakal diajak ngapain Peran paling susah dalam film Yang pernah ditintangin Semua sih tantangannya beda-beda ya Kalau drama romantis Aku tuh orangnya bukan tipikal yang melankolis kan Jadi kalau disuruh yang Dalam hitungan detik harus nangis Dan pada saat itu aku masih baru juga kan Jadi agak susah lah Sampai bener-bener bilang sama direktornya Boleh gak pake ini aja tetes mata deh Gitu kan Gak boleh Kamu tuh harus bener-bener bisa ngehayatin Tapi akhirnya dapet Terus kalau horror itu Susahnya Ya memang aku orangnya penakut ya Jadi Kalau diset kan kadang yang udah jadi Apa Peran hantu Berkeliaran di mana-mana kan serem juga Jadi bener-bener ganggu konsentrasi juga Kenapa kamu orangnya penakut I don't know Dari sananya Bagus kalau gitu Saya punya eksperimen Justru tujuannya adalah Untuk menakut-nakuti kamu Sebentar ya saya ambil ini Ini kotak saya Karena kamu pernah memerangkan film horror Saya juga punya cerita sendiri Langsung bahasa harangan Menggunakan objek-objek ini Kunci Dan foto-foto Ini Di tahun 1970 Di suatu malam Di sebuah rumah sakit Lebih tepatnya rumah sakit jiwa Karena di zaman dulu Jika seseorang Mengalami gangguan kejiwaan Zaman dulu mereka berpikir Ada roh Spirit Atau entity Yang masuk ke orang tersebut Mengambil alih orang tersebut Karena maklum Di era tersebut Dunia medis Tidak sehat kan sekarang Nah di tahun 1970 Ada sebuah rumah sakit besar Yang runtuh Karena terbakar oleh api Ini clippingnya Oke Konon ceritanya Satu malam Salah satu pasien Berhasil Keluar dari selnya Dan Memulai api yang kecil Dari api tersebut Menjadi api yang besar Sebagian besar suster dan dokter Yang tinggal di rumah sakit itu Meninggal Di dalam tidur mereka Sebagian susternya berhasil Menyelamatkan diri Ini foto-foto Suster-suster tersebut Ya Ini foto-fotonya Begitu dikeluarin foto Aku udah bisa nebak Itu orangnya udah gak ada Semua Kepala dari rumah sakit tersebut Kepala dari rumah sakit tersebut Adalah Suster ini Karena berbeda dengan yang lainnya ya Dan Dia lah yang menceritakan Kenapa runtuhnya rumah sakit tersebut Dan kenapa apinya Muncul dari rumah sakit tersebut Ini saya taruh sini Dan ini Konon katanya Adalah Kunci Yang mengunci Pasien pertama Yang menyebabkan api tersebut Dan kunci inilah yang menyebabkan rumah sakit tersebut Akhirnya runtuh Terbakar Karena jika kunci ini Tidak membuka Pasien pertama Tentunya Dia tidak akan memulai Apinya Dan anehnya kunci ini Bereaksi terhadap api Bisa ambil Lilin koreknya Nyalakan lilinnya Ini tidak akan jadi kebakaran juga disini kan Mudah-mudahan tidak ya Aduh Jangan dong Tentu pegang lilinnya Yes Anehnya kunci ini bereaksi Jika direkatkan oleh api Kamu pelan-pelan deketin ke Kunci Kapanpun kamu mau jauhin Jauhin Gerak sih Kenapa? Gerak Coba deketin lagi Tentu pegang lilin ini bener Kommunikating Aduh Keringetan langsung Halkis Terima kasih Terima kasih M defects Sih 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 Terima kasih.